Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hari ini kita akan coba membuat cover buku menggunakan software game nah disini saya akan merdesign ulang ya kontes yang telah kita menangkan disini judulnya adalah Living Longer with Ayurveda kemudian disini ada subtitlenya dan disini nama outdoornya dan lalu kemudian kita lihat disini ada genre nya yaitu nonfiction lalu kemudian disini deskripsinya ya tentang bagaimana caranya orang membantu orang untuk hidup lebih lama ya lalu kemudian targetnya adalah 30 sampai dengan 70 tahun kemudian disini untuk halaman bukunya bagian depan yaitu judul dan juga tagline nya nah kemudian disini teman-teman ya kita lihat ya di bagian bawah disini nah kemudian desain yang diinginkan adalah jangan sampai cover buku ini seperti obat-obatan jadi lebih ke natural seperti itu kira-kira kesimpulannya lalu kemudian disini ya kalau kita menang maka disini kita cukup mengirimkan e-book cover jadi agak sedikit berbeda dengan fiscal book cover jadi yang berupa fisik untuk di print agak beda ukurannya lalu kemudian kalau sudah tinggal kita cari yang namanya ayur peda disini teman-teman ya nah disini saya menggunakan gambar ya kita lihat disini hasil kontesnya kita klik aja bagian desainnya lalu kemudian kita klik bagian stock yang saya gunakan disini menggunakan adobe stock lalu kemudian kita lihat ya nah sebagai informasi teman-teman ya bahwa adobe stock ini kerjasama dengan 99 design ya jadi kalau kita menang gambarnya langsung bisa kita download nah buat teman-teman ya kita ambil aja ya gambar yang ada disini misalnya masih ada watermarknya ini gak masalah tinggal kita download disini dan setelah kita download maka tinggal kita buang watermarknya menggunakan remote remote watermark from any image from free disini ini legal teman-teman ya nanti kalau ada yang ingin bertanya nanti akan saya jelaskan ya insya Allah ini halal ya teman-teman jadi bukan mengambil gambar lalu kita bawa watermarknya untuk keperluan yang lain-lain untuk keperluan kontes ini legal ya lalu kemudian kalau sudah hasilnya seperti ini teman-teman ya kita buka dulu gamenya nah karena ini tadi berbentuk ebook maka ukurannya disini kita klik file kita klik new lalu kemudian ukurannya ini kita ganti menjadi pixel tetap lalu ukuran untuk lebarnya 1600 dikali 2560 pixel kemudian ppi nya 300 kita tekan enter lalu kemudian kita ambil gambar yang telah kita download tadi disini nah ini gambarnya teman-teman ya yang telah kita hilangkan watermarknya disini kita geser kita lepas disini oke nah sekarang gambarnya terlalu besar kita kecilkan shift as lalu kita scale seperti ini kita bawa ke tengah oke kita geser lagi kita geser ke sini kalau sudah tinggal kita scale lalu kemudian kita lepaskan aja di bagian tengahnya disini klik kanan like and disturb lalu kita klik ke tengah seperti ini nah langkah selanjutnya adalah kita membuat background ya yang sama warnanya dengan ini ya agar ketika kita masking ini tidak terlihat ya perbandingannya kita tekan shift kita klik new kita bawa ke bawah lalu kemudian disini kita kasih warna nah untuk management layer ini nanti ini biasanya belakangan baru kita setting temannya agar kerjanya lebih cepat lalu kemudian kita klik disini drop color kita cari sampel warna disini nah kalau sudah tinggal kita pergi ke bucket lalu kita simporkan disini nah kalau sudah ya warnanya sudah hampir mirip seperti ini lalu yang berikutnya ya mungkin ini kita ambil warna yang disini aja sampelnya nah kita ganti warnanya sedikit lebih gelap oke oh ini terlalu gelap ya nah cukup seperti ini cukup seperti ini lalu kemudian ini kita klik gambar tadi stoknya lalu kemudian tekan shift kita klik mask disini lalu tekan D agar ini berubah warnanya menjadi default hitam yang pekat kita tekan D lalu kemudian kita pergi ke gradient disini dan kita hilangkan bagian ini nah dari atas ke bawah oh iya teman-teman disini jangan lupa kita setting dari foreground ke transparan kalau sudah seperti ini kita geser aja nah seperti ini terus sudah ya ini agak jauh sedikit agar lebih halus oke kalau sudah tinggal kita kasih teks disini tadi namanya adalah living longer ya di bawah sini living longer lalu kemudian fontnya disini saya menggunakan cinggel ya karena terlihat lebih tegas ya yang medium lalu kemudian ini kita ganti warna putih dulu ya lalu kemudian ukurannya kita besarin aja seperti ini 285 oke seperti ini kita geser stick lebih kecil mungkin 275 nah seperti ini lalu kemudian ini terlalu tebal ya mungkin kita kasih cinggel yang medium nah seperti ini lalu kemudian ini kita duplikat ctrl D zip D lalu disini kita klik lagi ayur peda kalau sudah kita geserkan lagi seperti ini nah lalu kemudian temannya disini kita akan buat garis bantunya disini kita tarik buat seperti ini juga sama pastikan ini sudah di tengah ya nah caranya ini kita klik kita pilih tadi yang living lalu kemudian kita sinterkan nah ternyata belum di tengah ya oke disini tekan shift kita geser garisnya lalu kemudian kita kasih garis 1 lagi disini yang paling ujung kita geser ke sini kita kecilkan dulu dan lalu kemudian yang ayur pedanya tadi kita geser bentok di bagian ini ya lalu kemudian yang sebelah ini juga ini jangan kita tarik teman-teman ya untuk khusus game sendiri ya kalau kita tarik gambarnya seperti ini S ini yang berupa text formatnya ini akan berubah menjadi raster kita skill nah maka disini tidak bisa lagi kita edit nantinya kalau kita edit maka textnya akan kembali ke ukuran awal maka disini kita gunakan yang manual saja menggunakan angka disini ya nah kalau sudah tinggal kita buat semacam golden disini ya ini nah untuk escape untuk game sendiri temannya kalau kita membuat efek emas disini maka nanti text ini akan berubah raster juga maka solusinya disini kita klik leaving tadi kita klik kanan lalu kita pilih disini alpha to selection lalu kemudian nah disini pastikan sudah terseleksi kita buat layer baru disini lalu kemudian kita buat emas disini ya kita kasih efek emas dibawah disini kita cari scroll ke bawah nah disini terlihat ada golden lalu kemudian kita garis seperti ini nah ini terserah teman-teman ya mau dapat seperti apa ya bayangannya ini terserah kalau sudah tinggal kita ctrl shift A untuk menghilangkan seleksinya nah karena disini kita lihat teman-teman ya ini ada dua maka nanti disini tinggal kita buat group nantinya ya ini yang leaving asli textnya kita sembunyikan aja karena disini masih terlihat putih-putih ya kita sembunyikan nah seperti ini lalu kemudian ya yang ayur peda tadi ctrl shift D kita duplikat lalu kita kasih disini width ya width ya mungkin nanti hasilnya akan sedikit berbeda dengan yang menang tadi ya kita buat seperti ini ini hanya semacam langkah-langkahnya aja lalu kemudian kita bawa ke bawah pastikan kita buat ke center disini dan kita kembalikan lagi ke sini nah kalau sudah tadi kita akan pergi ke kontesnya tadi disini kita pergi ke briefnya lalu kemudian kita copy tadi bagian subtitlenya disini the simplest ya guide to living according to natural law kita copy lalu kemudian kita pergi ke game tadi lalu disini kita tarik seperti ini face lalu kemudian disini kita ganti menjadi poppin mungkin poppin lalu kemudian disini kita ganti warna putih dan disini kita kecilkan ukurannya mungkin di angka 20 di angka 30 kemudian ini jaraknya kita ganti 0 dan ini kita ganti 0 juga hasilnya terlihat seperti ini mungkin ini kita kasih jarak lagi agar lebih bersih ya nah kemudian ini kita geser ke sini dan sekarang kita kasih nama pengarangnya atau outdoornya namanya Ellen Ellen Dune nah seperti ini kita kasih warna putih kemudian ini kita kasih yang singel juga lalu kemudian ini kita sedikit kasih spasi angka 2 dan ini kita bawa ke tengah seperti ini nah sudah jadi teman-teman ini hasilnya nah lalu kemudian yang langkah berikutnya ini kita lihat teman-teman ini terlalu berdempet hurufnya ya antar barisnya kita bawa ke bawah sedikit nah lalu kemudian ini kita akan seleksi semuanya mulai dari living kemudian disini ada width yang 3 jah lalu kemudian kita pergi ke align lalu kemudian ini kita kasih seperti ini nah maka ini tadi ya kita klik disini nah akan berubah ya maka jaraknya sama kalau sudah tinggal kita move seperti ini oke hasilnya sudah selesai lalu kemudian kita akan buat efek disini teman-teman ya kita buat untuk preview-nya biasanya saya menggunakan yang lebih premium seperti ini kita buka lalu kemudian ini ya kita klik kanan lalu kita plate plate image kita geser ke sini kita geser lagi dan ctrl s lalu kemudian ini kita kecilkan nah sekarang sudah jadi ebook sendiri teman-teman ya ukurannya agak sedikit lebih panjang daripada buku cetak ya kalau cetak ini ukurannya 6 x 9 inci biasanya ya biasanya lalu kemudian nanti kita ctrl z aja lalu kemudian yang berikutnya adalah yang terpenting untuk management layer-nya nah pertama disini kita buat grup baru ya kita tulis disini text ya buat ini adalah kumpulan text kemudian ini kita urutkan aja dari living tadi disini dari living kita hop kita masukkan ke grupnya disini kemudian yang ini juga setelah living lalu width disini nah ini agar lebih rapi ya teman-teman ya lalu kemudian disini yang ayurveda lalu kemudian yang simple dan yang terakhir add ini gak masuk nah lalu kemudian disini ada elun paling bawah lalu kemudian ini ayurveda tadi disini yang width tadi disini nah lalu kemudian yang ini kita buat kita kasih nama teman-teman pastikan nih kasih nama background agar terlihat lebih profesional beda dengan kalau kita yang untuk vector-vector ya lalu kemudian disini nah kita buat grup lalu lagi disini image image enter kemudian disini kita masukkan ke bawah nah kemudian tadi disini kan kita lihat teman-teman ada text yang tersembunyi disini maka kita buat grup baru-baru lagi disini semacam smart object kalau di photoshop karena disini gak menukung smart object maka kita akal-lain disini dengan living living editable editable disini lalu kemudian disini bagian living tadi kita masukkan ke sini nah maka disini kita lihat ya mungkin disini kita living longer living longer effect nah seperti ini oke sekarang sudah selesai waktunya untuk kita export biasanya baiklah teman-teman mungkin sampai disini dulu video kali ini semoga berumpaat dan jika teman-teman ada pertanyaan silahkan di komentar dan semoga kita bertemu di episode berikutnya saya Hendrik ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati